Oke guys, kembali lagi di channel Wawenae Wawenae, salam Oke, di kesempatan kali ini Saya ingin membahas tentang gaji Jadi kemarin ada pertanyaan dari AdSarimanSarimanGP5RJ Salah satu teman kita Dia tanya Orang baru bayarannya Berapa mas? Ada beras gak ya? Di situ, jamalauknya apa ya? Tanya beras sama lauk Beras itu ada Gak usah khawatir Di sini Asia-Asia itu menjual beras Dan lauknya ya Mau telur goreng mau apa ya Sesuaiin sama perut kalian ya Kalian maunya apa? Bumbu-bumbu Kayak rendang kayak apa gitu Kalian bisa beli online Terus ini mengenai gaji Orang baru Berapa bayarannya? Maksudnya orang baru dan orang lama Itu ada perbedaan gaji atau tidak gitu ya Jadi tak jelasin Orang baru Maupun orang lama Ini mayoritas ya Mayoritas di seluruh Polandia Di seluruh agensi Itu gajinya Sama Gajinya sama Jadi gak ada perbedaan Tapi ini mayoritas loh ya Bukan semuanya Ya hampir semuanya Tapi gak murni semuanya Tapi ada beberapa agensi Atau beberapa tempat kerja itu Gajinya beda antara orang lama Dan orang baru Kadang ada yang orang lamanya itu Gajinya lebih naik sedikit Orang barunya Ya mungkin gak beda jauh gitu lah ya Jadi disini itu hampir rata gitu Orang lama Orang baru gajinya sama semua gitu Jadi Itu bagi mas apa tadi ya Mas Hariman tadi ya Itu gajinya sama mas Gak usah khawatir Orang baru dan lamanya Paling kalau beda pun Beda yang gak jauh Tentu ini Yang setara ya Yang non skill Kalau sampai bandingin Sampai orang yang disini Yang udah punya keahlian Seperti Apa Tukang las Welder Atau mungkin operator Yang bisa mengoperasikan mesin gitu Ya itu gak bisa gitu Itu jauh nanti gajinya beda Jadi Untuk masalah gaji ini Sebenarnya hampir semuanya sama Orang baru orang lama gitu Itu sama Paling ya Membedakan itu Kalau orang lamanya Udah punya jabatan tertentu Itu beda gajinya Gak bisa sama Karena dia kan udah Menanggung sebuah Tanggung jawab gitu ya Mengemban sebuah tanggung jawab Jadi gak bisa Dibilang gajinya sama gitu Pasti beda Terus Ini tambahan aja ya Tadi ada pertanyaan juga Dari El Faroch Terus Biayanya berapa bang Kerja di bulan dia Dan prosesnya berapa lama Kerja di bulan dia Dulu biayanya hampir 40 Sama Wira-wiri Mungkin 45 Atau ya Katakanlah 45 Lebih sedikit lah ya Terus Prosesnya itu ya Hampir setahun Jadi prosesnya Jadi proses dari awal daftar di PT Melakukan screening Interview Medical Medical check up gitu ya Terus interview dengan user Tunggu WP Tunggu WP Terus ikut drawing visa Interview visa Tunggu visa turun Tunggu jadwal penerbangan Itu ya setahun Semuanya hampir 1 tahun Pas Jadi temen-temen ya Harap bersabar Yang mau kumpulan dia Saya tahu Di Indo itu Cari kerja susah Di negara kita Tercinta Itu susah Tapi ya Mas mau gimana Kalau kalian mau kumpulan dia Harus sabar dulu Karena gak Gampang Itu dia Oke Itu Sekilas Video Tentang Orang baru Apakah gajinya sama Ya sama mas Orang baru Orang lama Mayoritas Tapi gak semuanya Tapi hampir Ya Kalau dibikin Persentase Mungkin 90% Seluruh Di Polandia Itu antara orang baru Dan orang lama Gajinya sama Atau beberapa tempat Atau beberapa Legends itu Gajinya beda Itu langsung Oke Terimakasih mas Tapi Suriman tadi Sudah menanyakan ya Pertanyaan tersebut Jadi temen-temen Yang mau daftar itu Biar tahu Ini berarti gitu Tapi ingat gak semuanya loh ya Jadi Masalah gaji seperti itu Oke Terimakasih sudah Meluangkan waktu Untuk menonton video ini Dan tetap Tonton video yang lainnya juga Ya Kalau kalian punya pertanyaan Silahkan DM di Instagram saya Di Nanti kalau saya sempat Saya bales DM kalian Apapun itu Buat kalian Oke Agak perlebihan Ya Sembari Jika kalian punya Waktu kosong Tonton video saya Yang sebelum ini Itu banyak banget Informasi Yang mungkin Bisa kalian butuhin Sebelum kalian Berangkat ke Polandia Terima kasih dan top salam Oh yeah